Terima kasih, saya Sintia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara anggota Komisi 3 Fraksi Demokrat, Beni Harman, mempertanyakan kehadiran Wam Menkumham, Edy Hiyarie, yang berstatus sebagai tersangka dalam rapat kerja bersama Komisi 3 dengan Kemenkumham. Sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, kita terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Menurut Beni, kehadiran Wam Menkumham dalam rapat ini dipertanyakan lantaran status tersangka Edy Hiyarie. Beni pun meminta Edy keluar ruangan agar rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kemenkumham ini tidak cacat. Kemenkumham, ada Wam Menkumham, ada Wam Menkumham, ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang, apa ada yang tidak tahu status beliau ini? Yang oleh semua pihak Rapat, 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 nanti, ya. Diketahui Status beliau ini Wam Menkumham ini TSK Ditetapkan TSK oleh KPK Wam Menkumham Sebelum Menkumham menjelaskan Hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3 Terlebih dahulu menjelaskan Statusnya ini Kalau tidak Kami usulkan supaya Yang bersangkutan tidak Berada di ruangan ini Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibu Rohman menyebut Pertanyaan Beni Harman terkait kehadiran Wam Menkumham tak ada kaitannya dengan rapat kali ini Habibu Rohman meminta Beni Harman untuk pertanyakan hal itu kepada Kemenkumham pada sesi berikutnya Sebelumnya KPK menetapkan Edy Hiarie sebagai tersangka atas kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait konsultasi hukum sebuah perusahaan Apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini Jadi kita lanjut Pak Menkumham Silakan